Persi Kediri menambah lagi amunisi di sektor kanan penyerangan dengan mendatangkan pemain dari PSS Seleman yakni Arsyad Yusgeantoro Sebelumnya Persi Kediri sudah meresmikan sayap kanan juga dari Madura United yakni Renan Silva Saya akan menganalisa seberapa penting peran Arsyad di squad Macan Putih nantinya dari beberapa faktor Berikut penjelasannya Tidak dapat tempat di PSS Seleman Pada 17 laga putaran pertama penampilan Arsyad sangat diputuhkan oleh PSS Seleman Terbukti dengan selalu dimainkannya pemain kelahiran Tulungagung tanggal 11 Juli 1996 ini Baik itu sebagai starter maupun sebagai pemain pengganti Dalam 3 pertandingan awal pun Arsyad mencatatkan 2 asis ketika melawan Persija Jakarta dan Arema FC Namun dikarenakan posisi PSS Seleman yang masih berkutat di papan bawah waktu itu Akhirnya terjadi sedikit perombakan squad Super Elja Dengan keluarnya beberapa pemain dan masuknya pemain baru Hal tersebut membuat Arsyad hanya mendapatkan kesempatan 4 kali bermain di putaran kedua BRI Liga 1 Reuni dengan alumni PSS Seleman lainnya Dengan adanya mantan penggawa PSS Seleman yang sudah terlebih dahulu diboyong ke Persi Kediri pada setengah putaran BRI Liga 1 tahun kemarin Dan baru saja diperpanjang kontraknya yakni Samsul Arifin, Fitra Ridwan, Adi Satrio, dan King Arthur Irawan Diharapkan dengan berkumpulnya para pemain tersebut bisa lebih mendapatkan semestri dalam permainan nantinya Dan bisa berbaur dengan pemain persik lainnya untuk bisa mencapai satu misi kemenangan di setiap laga Beberapa Opsi Buat Pelatih Hadirnya Arsyad Yuski Antoro yang merupakan mantan pemain Gersik United ini Memberikan opsi lebih untuk head coach Javier Roca yang baru saja diumumkan perpanjangan masa baktinya di Persi Kediri Pasalnya pelatih asal Cili tersebut suka menggunakan sayap-sayap kreatif untuk memberikan umpan ke striker Maupun untuk menusuk ke daerah pertahanan lawan Oleh karena itu di awal-awal pembelian pemain ini dimasukkanlah sayap-sayap cepat dan kreatif Seperti Riyadno Abioso, Rahel Radiansa, dan Renan Silva Ditambah lagi Arsyad Yuski Antoro Belum lagi pemain lama yang berposisi sebagai sayap yang diperpanjang kontraknya yakni Yusuf Melana Semakin memudahkan coach Javier Roca untuk menerapkan strategi terbaiknya dalam menyusun penyerangan di sektor sayap Dari pembelian beberapa sayap tersebut Tidak akan lengkap jika belum ada sosok striker andalan di depan gawang lawan Sebagai pengganti dari goal getter musim lalu yakni Yusuf Ezecari Kita tunggu saja siapa yang akan digaet oleh Persi Kediri nantinya sebagai andalan dalam mencetak gol ke gawang lawan Terima kasih telah menonton!